hai oke kita ketemu lagi di part yang kedua pembahasan fisika SIMA UI 2018 yang mau persiapan untuk SIMA UI di 2019 bisa belajar dari sini ya silahkan teman-teman yang belum subscribe bisa ikut gabung subscribe dan tekan tombol loncengnya biar dapat informasi terbaru atau update video terbaru dapat notifikasi Oke ya Nah sekarang kita langsung aja ke part yang dua nomor 36-30 berapa nanti 9 ya oke nah teman-teman di beberapa nomor nanti ada yang tidak ketemu jawabannya jadi entah nanti soalnya yang salah entah yang masih gagunya yang salah nah atau memang soalnya disengaja salah nah jadi teman-teman ketipu apa enggak lihat jawabannya ngawur apa enggak kalau soalnya salah terus teman-teman asal jawab berarti kan terindikasi ada potensi ngawur jawabnya Nah itu mungkin juga jadi bahan pertimbangan untuk SIMA UI nah sekarang coba kita cek saja mulai dari nomor 16 dulu 636 yuk ini unsur radioaktif cu dengan waktu paru sekian bilangan avogadro nanya sekian ini Oke radioisotope cu sebanyak 8 gram memiliki aktivitas berapa kita diminta menentukan aktivitas dari radioaktif aktifitas dari radioaktif ini adalah alfa konstanta radioaktifitas dikali n jumlah partikelnya Oke alfanya alfanya lambda wala alfa lambda bro lambda ini lambdanya adalah 0,64 per t nah ini sudah diketahui disini ya tinggal kita bermasalah dengan nnya nnya kita belum tahu nnya belum tahu kita cari dulu kita cari tahu dulu nnya kan bisa dicari dari jumlah mol dikali bilangan avogadro nah n jumlah mol ini sama dengan apa masa per masa molekul relatif nah masa molekul relatifnya adalah berapa ini 64 ini kan oke masanya adalah 8 gram sudah berarti tinggal 8 per 64 atau seper 8 oke berarti ini nnya nanti adalah seper 8 dikali nnya adalah 6 kali 10 bangka 23 atau 6 per 8 atau disesunakan jadi 3 per 4 kali 10 bangka 23 partikel ya kan atau partikel per mol nah ini jumlah partikelnya oke nah tinggal dimasukkan ke sini nah kita cari tahu dulu dong ini lambdanya berapa oke kita cari tahu dulu lambdanya berapa lambdanya akan ada di 0,64 per waktu baru karena ini aktivitas radioaktif itu adalah per detik nanti kan gitu ya bqrl ini kan penuruan per detik kan gitu ya per detik berarti ini waktu baru nya harus kita jadikan dalam detik maka 13 dikali 1 jam berapa detik 3600 detik oke jadi tinggal kita masukkan saja kalau sudah hanya adalah 0,64 per 13 dikali 3600 dikali 3 per 4 ya kan dikali 10 pangkat 23 oke ini dibagi tinggal pangkat 21an nah sekarang ini biar jadi 64 ini pangkatnya tinggal 19 jadi 64 kan nah 64 dicorek sama ini ketemu luar tinggal 16 ya oke ini 1 oke 3 sama ini tinggal 12 berarti tinggal 16 per 13 dikali dikali 12 dikali 12 ini kan oke dikali 10 pangkat 19 nah kita sederhanakan jadi bagi 3 bagi 4 4 3 oke ketemu 4 per 39 dikali 10 pangkat 19 dikali 10 pangkat 19 nah sekarang tinggal kita hitung nilainya berapa oke agar ini jadi misalkan 400 gitu ya atau 40 berarti kan ini dari pangkat 18 40 per ini jadi ketemu 1 per 1,03 kali 10 pangkat 18 peluruan per detik atau bqrl nah disini tidak ada jawabannya ini tadi yang saya sampaikan ada berapa nomor tidak ada jawabannya ini jawaban dari masih aku silahkan di cek teman-teman ya kalau memang masih aku salah bisa diingatkan di kolom komentar atau kalau memang sudah benar kemungkinan soalnya ini disengaja salah jadi untuk ngecek teman-teman apakah teman-teman ngawur apa enggak dapat poin negatif apa enggak akan kita ada pengurangan nilai kan kalau salah iya oke sekarang kita cek soal nomor 37 ya nomor 37 sebuah benda diikatkan pada suatu pegas dan melakukan gerak harmoni sederhana dengan amplitude A dan frekuensi F pegas ya ini ya oke ya oke pada saat simpangan sama dengan seperempat simpangan maksimumnya berarti Y nya sama dengan seperempat simpangan maksimumnya oke ya kecepatannya adalah berapa V nya adalah berapa oke kita bisa manfaatkan hukum kekekalan energi mekanik oke ya kita bisa manfaatkan itu oke saat berada di simpangan maksimum berarti EPA gitu aja ya EPA ditambah EK energi kinetik di titik maksimum ya sama dengan saat di Y EP di Y tadi itu ya ditambah EK di Y nah EK di maksimum kan dia diam sesaat berarti 0 oke EP nya EP nya berarti berapa iya setengah K dikali A kuadrat oke sama dengan EP di Y setengah dikali K Y nya tadi adalah setengah seperempat ya tadi seperempat A kuadrat ini kan seperempat A kuadrat ini tadi nah ditambah EK Y nya setengah M dikali V Y kuadrat ini aja oke ya nanti kita diminta menentukan V Y nya ini berapa sih ya gitu kita bisa pindah ruas kesini ya setengah KA kuadrat dikurangi ini kan jadi seperempat A kan ya seperempat A kuadrat dikali setengah seperempat 32 pindah sini jadi min seperempat 32 KA kuadrat sama dengan setengah M V Y kuadrat kan gitu ya oke ini dikurangi ini jadi berapa seperempat 32 ya kan ini jadi dikali berapa 16 dikurangi ini 1 KA kuadrat sama dengan setengah apa ini setengah M V Y kuadrat nah ini ketemu 15 per 32 KA kuadrat sama dengan setengah ini bisa disederhanakan langsung boleh ya langsung aja ya biar cepat nah ini bisa kita sederhanakan bisa ya 16 ini satu kan gitu oke berarti 15 per 16 ini L M V Y kuadrat nah kita masalahnya tinggal nyari KA nya berapa KA nya bisa kita cari dari mana hubungannya dengan apa tadi frekuensi kan ini oke berarti frekuensi itu sama dengan kalau dipegas seper 2P oke dikali akar KA per M oke berarti kalau kita pindah ruas ke sini kan 2P F sama dengan akar KA per M kalau ini kita kuadratkan berarti ini tinggal tambah kuadrat ini tinggal KA per M atau KA sama dengan apa M dikali 2P F kuadrat oke tinggal kita masukkan saja ke sini 15 per 16 dikali KA nya tadi M 2P F gitu kan kuadrat sama dengan apa ini M V Y kuadrat oke M nya ternyata bisa dicoret kalau kita mencari V Y diakar berarti V Y diakar kan ini tinggal seper 16 diakaran seper 4 oke akar 15 tetap akar 15 gitu ya diakar hilang kan tinggal 2P dikali apa F nah ini oh A nya tadi gimana ini A nya belum dimasukkan set disini ada A kuadrat disini ada A saja kan diakar ini bisa dicoret set set tinggal 2 atau tinggal V Y nya sama dengan apa setengah dikali akar 15 dikali apa P dikali F dikali A sudah ketemuan sudah ya nomor apa jawabannya yang mana iya yang C gampang ya ayo ayo kita lanjutkan ke nomor 38 nomor 38 ini dia seutas tali yang panjangnya sekian panjangnya tali ini ya dibentangkan horizontal ujung satu tali terikat dan ujung lainnya bebas pada ujung bebasnya diberikan usikan sehingga jadi gelombang yang bergedar naik turun oke berarti ini gelombang sini terikat di sini yang bebas nanti di di diberikan usikan sehingga ada rambatan gitu kan oke sehingga terjadi gelombang yang bergerak naik turun dan merambat menuju ujung yang terikat dengan kelajuan ini oke ada kelajuannya V nya adalah 8 meter per second ini ya V nya nah sekarang tiap titik pada tali dilewati 6 gelombang dalam waktu 1 detik 6 gelombang 1 detik ini menyatakan apa frekuensi 6 hertz oke ya nah simpangan maksimum gelombang adalah ini A nya sudah ketahuan 10 cm simpangan gelombangnya yang diusikan tadi kan ya sebagai akibat adanya gelombang pantul berarti di sini nanti kan dari sini mantul oke maka akan terjadi superposisi gelombang ya bila superposisi itu terjadi pada jarak 108 cm dari titik sumber usikan berarti dari sini jaraknya adalah nanti ini kan ada superposisi berarti gelombangnya akan terjadi perut nah berarti kan ini kalau kita boleh gambarkan nanti jadi nah gelombang stasioner ujung terikat jadinya oke nah kan gini ya nah ini adalah usikan yang pertama jadi opo di opo tadi apa ini superposisi yang pertama tadi terjadi pada jarak 108 cm dari sumber usikan dari dari sini jaraknya ke sini adalah 108 cm berarti kalau dari sini jaraknya berapa 8 cm karena ini adalah 116 cm oke ya nah amplit aduk gelombang tersebut adalah oke amplit aduk gelombangnya ini berapa oke konsepnya adalah gelombang stasioner ujung apa ini ujung terikat ujung terikat ujung terikat ujung terikat berarti bersamaannya y sama dengan 2 dikali a nah 2 a sin k x cos omega t nah kalau ujung bebas berarti ini diganti cos ini sinnya ditukar oke ya oke emang ya nah sekarang 2 a sin k x ini adalah amplitudo stasionernya amplitudo stasionernya nah berarti amplitudo yang dimaksud itu adalah 2 a dikali sin k dikali x nah k nya sendiri itu adalah 2 pi per lambda oke ya nah karena ada v ada f ada v ada f karena v sama dengan apa lambda dikali f berarti lambda sama dengan v per f v nya adalah 8 v nya adalah 6 berarti 8 per 6 atau 4 per 3 nah berarti di sini lambda sudah ketemu 4 per 3 jadi 2 pi dibagi 4 per 3 atau ketemu 6 pi per 4 atau 3 per 2 pi kan gini ya oke x nya sendiri adalah 8 cm 8 cm 10 cm jadi bersamanya nanti akan jadi 2 a sin oke k nya adalah 3 pi per 2 dikali 8 oke dengan amplitudo tadi adalah 10 cm nah sin nya ini nah ini kita coba lihat 4 12 pi nah 12 pi ini kan kalau kita bagi 2 pi kan ketemu berapa? 6 berarti ada 6 putaran atau di sudut 0 derajat nah kita ketahui bahwa jika sin nya adalah 0 derajat maka nilainya adalah ya 0 sin 0 kan 0 maka amplitudo nya adalah 0 amplitudo nya ini nanti akan sama dengan 0 nah kalau amplitudo nya 0 berarti dia posisinya adalah superposisi atau di bukan di perut tapi di simpul kan gitu nah disini tidak ada yang pilihan nya 0 maka ini tadi yang saya sampaikan ada beberapa soal yang tidak tahu ini apa soalnya yang salah apa memang disengaja salah atau mas gagung ngitungnya yang tidak bener coba nanti silahkan teman-teman bantu cek bisa komentar di kolom bawah oke ya gitu konsepnya seperti ini untuk nomor 38 jadi teman-teman siap-siap saja oke ya yang penting konsepnya paham nah sekarang kita lanjut cek nomor 39 oke nomor 39 luas sirip sayap sebuah pesawat adalah 80 meter persegi pada bagian bawah sirip pesawat udara mengalir dengan kecepatan sekian berarti ini ada V yang di bagian bawah 250 meter persegan kemudian ada pada bagian atas sirip udara mengalir dengan kecepatan ini ini V atas anggap saja gitu ya 300 meter persegan oke ya masa jenis udara adalah ini rho nya udara 1 kg per meter kubik oke nah sekarang tinggal kita hitung apa ini yang mau gaya angkat yang terjadi pada pesawat itu pada pesawat itu gaya angkatnya berapa nah sekarang kita cek saja ya kita cek saja bahwa nanti kalau ini ada pesawat waduh gambar sayapnya gimana ini aja ya oke disini ada P yang atas ada V yang bagian atas disini ada P yang bagian bawah ada V bagian bawah nah disini ada gaya angkat F A nilainya adalah delta P perbedaan tekanannya keduanya ini oke dikali luas penampang sayapnya nah perbedaan tekanannya kita cari dari mana dari prinsipnya Bernoulli P atas ditambah Rho G H oke ya ditambah setengah Rho V atas kuadrat Rho nya Rho udara ya ini tadi Rho nya Rho udara sama dengan P B tekanannya di bagian bawah ditambah Rho G H ditambah setengah Rho V B kuadrat oke Rho G H nya ternyata ketinggian atap bagian atas pesawat dan bawah pesawat itu kan relatif sama berarti ini bisa kita eliminate bisa kita hilangkan oke tinggal P A dan setengah Rho V A kuadrat kalau kita pindahkan P A P B min P A nah gini kan ini jadi setengah Rho V A kuadrat dikurangi setengah Rho V B kuadrat nah pindah ruas aja kan oke ini tadi adalah yang namanya delta P nah setengah Rho dikali apa V A kuadrat kuadrat dikurangi V B kuadrat boleh kan begini nah berarti tinggal kita cek setengah dikali Rho nya satu kan oke V A kuadratnya V A nya adalah 300 kuadrat dikurangi V B nya 250 kuadrat sama dengan delta P ya kan ini 90.000 kan 90.000 itu bener ya ini 625 00 gini kan kalau dikurangi jadinya berapa 500 27500 ya oke jadi delta P nya adalah 27500 per 2 kita masukkan ke sini berarti F A nya sama dengan 27500 per 2 kan gini kan oke kan ini dikali setengah tadi setengah dikali ini kan sama dengan 27500 per 2 kan gitu oke A nya tadi berapa 80 oke tinggal kita coret bisa kan 40 nah 40 dikali 27500 berapa ini 1 1 1 1 juta 100 ribu oke Newton atau kalau kita jadikan kilonewton jadi 1100 kilonewton nah sudah ketemukan 1100 kilonewton jawabannya yang B silahkan teman-teman bisa lanjutkan ke part ke 3 part ke 3 oke ya sampai ketemu lagi semoga sukses kemudian 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 Terima kasih.